Kalau kita berkaca di 2021 mendatang Pak untuk dengan adanya sentimen dari vaksin COVID-19 yang sudah datang ke tanah air, seperti apa optimisme Garuda Indonesia menyongsong 2021 dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh Garuda Indonesia? Ya, saya terus terang sangat optimis apalagi dengan kedatangan vaksin. Saya juga sangat optimis melihat para teman-teman dari BUMN lain terlibat di dalam proses vaksin ini menakjubkan mungkin melihat teman-teman misalnya kayak di Bio Farma gitu. Kerjanya boleh dibilang hampir lebih dari 24 jam untuk memastikan itu. Dan melihat pasien mereka untuk lebih sangat fokus ke penyelamatan bangsa menurut saya itu sesuatu yang perlu kita apresiasi. Jadi ketika orang kemudian mengkaitkan ini juga terhadap Garuda, kita tetap akan terus terbang kemanapun ketika orang ini mengkaitkan keurusan pendapatan, urusan laba rugi, urusan bisnis, dan segala macem. Saya pikir itu dua hal yang terpisah, itu bukanlah sesuatu yang penting untuk kita bicarakan hari ini, tetapi keselamatan bangsa dan penyembuhan bangsa ini adalah sesuatu yang paling penting. Dan saya berharap bahwa kita semuanya bisa mendukung. Garuda tentu saja akan berada di garis depan untuk aktivitas-aktivitas seperti itu. Pak terakhir mungkin Pak, untuk rute internasional Pak, seperti apa untuk outlooknya di 2021 mendatang? Ya kita akan tetap terbang ke destinasi-destinasi yang selama ini kita terbang, hanya saja frekuensinya kita turunkan. Mohon dimengerti dalam kondisi seperti ini, masih banyak warga negara asing yang berada di Indonesia ingin pulang. Dan masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di negara-negara tersebut tetap ingin pulang. Penebangan-penebangan ke destinasi-destinasi tersebut kita teruskan, kita lebih banyak sekarang mengisinya dengan kargo, dan kita sedang mereview dan diskusi dengan beberapa teman-teman di negara lainnya untuk memungkinkan membuka jalur-jalur baru apabila pandemi ini lewat, atau apabila dua buah negara Indonesia dan negara tersebut bersepakat mengenai soal border udara. Nah, jadi saya sangat-sangat optimis, saya berkomunikasi dengan banyak pihak untuk ini, dan semua orang dalam posisi yang sangat excited, apalagi sudah ada vaksin gitu kan. Dan kita berharap bahwa tidak ada hambatan yang signifikan, Garuda akan tetap terbang membawa vaksin dari luar negeri ke Indonesia dan mendistribusikan itu ke masyarakat di Indonesia. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.